Berkat adanya laporan masyarakat, Polsek Kalidoni berhasil gagalkan pencurian minyak mentah atau ilegal tapping milik PT Patamina yang berada di gelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pada selasa kemarin, usai mendapatkan laporan tersebut, Polsek Kalidoni langsung turun ke tempat kejadian perkara dan langsung mengamankan satu orang pelaku berinisial IB, namun tiga rekannya berhasil kabur dari kejaran petugas. Modus yang dipakai tersangka ialah dengan cara menyedot minyak mentah yang berada di dalam pipa dengan membuka klem besi, serta mengalirkannya ke selang yang sudah dirancang sedebikian rupa oleh pelaku. Saat melakukan tinjauan ke TKP, Kapoldar Sumsel, Irjen Paul Agung, Budi Marioto mengatakan aksi para pelaku ini sudah sangat sering dilakukan. Selain merugikan pihak Pertamina sendiri, aksi mereka ini juga sangat berbahaya bagi masyarakat setempat karena sifat minyak yang mudah terbakar. Pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini, selain mengamankan satu dari empat pelaku ilegal tapping, pihak kepolisian juga mengamankan alat-alat yang diduga dipakai para pelaku untuk mencuri minyak mentah. Satu unit truk untuk membawa minyak curian, serta empat ton minyak mentah. Dapat disimpulkan, kekiat ini sudah berulang. Ini cukup runtun sering ya. Kemudian dari barang bukti yang bisa diamankan, kurang lebih ada empat ton minyak mentah. Ini akan kita lakukan proses hukum dan kita akan kembangkan jaringannya. Mudah-mudahan bisa terungkap semua. Ini juga selain tidak bidana biasa, juga bahaya ini. Kan bisa terbakar kan, masyarakat sekitar seharusnya juga ikut membantu polisi kalau ada lakukan yang mencurigakan.